Intro Saatnya rakyat melawan khilafah Ini yang bikin spanduk Ini orang yang benar-benar kelihatan bodoh sekali Apalagi kalau konteks video ini Mereka dalam acara kuda tuli Dalam rangka memperingati Bagaimana kejadian tahun 96 Tragedi 27 Juli Yang tragedi tersebut adalah Perlawanan antara PDI Dengan PDIP Nah intinya begitulah Yang akhirnya lahirlah yang namanya PDIP tersebut Kalau dikaitkan dengan khilafah Ini justru sesuatu yang terlihat oleh mereka Dan terlihat oleh semua orang Terlihat janggal sekali Dikarenakan apa? Apa urusannya? Peringatan tersebut dengan khilafah Coba Kalau dilihat lagi Apalagi kejadinya sampai ada pembakaran Posternya Habib Rizzi Urusan mereka Memperingati tonggak perlawanan katanya Lalu urusannya dengan HTI Dengan FPI Dengan khilafah Apa coba? Bahkan ada yang sampai teriak-teriak Hancurkan khilafah Hei bro Hilafahnya itu belum tegak Mau dihancurin Ancurin dari mananya? Padahal Indonesia itu sudah terkenal Penduduk mayoritas muslim Berarti Orang Islam Dia harus tahu bahwa hilafah itu adalah ajaran Islam Berarti kalau mereka Mau melawan khilafah Notabini mereka Sedang Mencari masalah Dengan kaum muslimin Coba Siapa yang hari ini anti khilafah? Siapa yang hari ini kuar-kuar Dia melawan Khilafah Melawan perjuangan khilafah Pada hakikatnya Mereka adalah sedang Melawan Allah dan Rasulnya Kalau terkait mereka Pembakaran Poster Habib Rizik Kita lihat Siapa sosok Habib Rizik ini? Beliau adalah ulama Di samping ulama Beliau adalah Keturunan dari Rasulullah S.A.W. Kalaupun mereka Menghina ulama Sudah sangat jelas Ibn Asakir Beliau Rahimahumullah Telah mengatakan Inna Luhumul Ulama Masmumah Sesungguhnya Dagingnya ulama Itu adalah beracun Hati-hati Menghina ulama Menginjak-injak Posternya Habib Rizik Bahkan Mencoba untuk Membakarnya Ini adalah Sebuah Penghinaan Kepada Seorang ulama Dan sekaligus Habib Rizik Adalah keturunan Rasulullah Ahlul Bahit Kalau mereka Tidak tahu Terkait dengan Keutamaan Ahlul Bahit Harusnya mereka Tanya kepada Ulama-ulama Yang ada di sampingnya Kalau ulama-ulama Yang ada di sampingnya Diam saja Berarti Ulama-ulama Yang ada di sampingnya Tersebut Akan terkena Dosa juga Karena apa Tidak mampu menjelaskan kepada mereka Bagaimana Keutamaan demi keutamaan Seorang habit Ini video Yang sudah viral sekali Kejadiannya Tanggal 27 Juli Sore hari Dan kalau kita lihat Coba Bakar Dan kalau kita lihat Aktor-aktor yang ada disini Yaitu Budi Jarot Ini orang adalah orang-orang yang dulu Mereka semuanya ini adalah Yang mendukung Ahog Yang membela Ahog Yang membela orang-orang yang notabene Menghina ajaran Islam Menghina Islam Dan hari ini Orang yang seperti ini masih tetap dibiarkan Bahkan kalau kita lihat Mereka mencoba untuk Menginjak-injak Poster Habib Rizik Mereka mencoba untuk Membakar Poster Habib Rizik Padahal disana ada aparat Dan disana saya yakin Ada aparat-aparat muslim Lalu dimana Lirah mereka kepada Islam Melihat poster Habib Rizik Diinjak-injak Seperti itu Lalu yang seperti ini Apakah kan kita diamkan saja Dalam hati jelas Kita marah Akan tetapi Di negeri ini Adalah negeri hukum Yang seharusnya Yang seperti ini pun Ama polisi Harus ditindak tegas Supaya apa Supaya tidak timbul sebuah kecurigaan Bahwa rezim ini Bertimpang sebelah Kepada para penghina Islam Mereka biarkan Kepada para penghina ulama Mereka biarkan saja Sedangkan ketika Aduan-aduan tersebut Kepada para aktivis Islam Aparat begitu cepat tanggap sekali Inilah realita Yang seharusnya benar-benar kita sekapi Di dalam Islam sudah sangat jelas Islam ini Dibawa Islam ini Risalahnya dibawa oleh Rasulullah S.A.W Sampai kepada kita semuanya Dan ini semuanya adalah Ada peran penting Dari para habaib tersebut Inilah sebuah kondisi Ketika Kita Hidup Di sebuah sistem demokrasi Yang mereka Agung-agungkan Kebebasan berpendapat Akan tetapi Pendapat Atau aksi-aksi yang seperti ini Seharusnya Benar-benar segera ditindak Kawal Pancasila dan NKRI Padahal hari ini NKRI Secara de facto Sudah hilang Negara ini Sumber daya alamnya sudah habis Diambil oleh para penjajah Dan para antek-antek penjajah tersebut Hari ini Mereka memberikan Jalan Kepada para penjajah tersebut Untuk mengeruk sumber daya alam Indonesia Maka Mau tidak mau Berbicara keutuhan NKRI Berbicara keindonesiaan Untuk menyelamatkan negeri ini Solusinya hanya satu Hilafah Dan hilafah Sedang kita Perjuangkan Jadi Kalau ada mengatakan Hancurkan hilafah Ini orang adalah orang yang Salah alamat Salam Waras Selamat menikmati